Kabar PSS Sleman hari ini Jihad Ayob dipastikan kembali absen di Laga Bayangkara FC vs PSS Sleman di pekan ke-25 Liga 1 2023-2024 Lalu, siapa yang akan menggantikan posisinya? Saat ini Risto sudah menyiapkan penggantinya dalam Laga melawan Bayangkara Kami sudah 3 Laga bermain tanpa Ayob Jadi saya pikir kami akan melakukan pergantian tidak banyak karena di posisi itu kami hanya punya beberapa pemain saja, ujar Risto Lebih lanjut, Risto menyebut tidak penting siapa yang akan bermain Dia hanya fokus kerja sama tim untuk meraih hasil maksimal lawan Bayangkara FC Saya pikir tidak penting untuk siapa yang bermain, siapa yang ada di sebelas utama Tapi bagi saya yang paling penting adalah tim ini bekerja bersama dan memberikan segalanya di lapangan, ujar dia Risto kemungkinan memainkan duet Kim Kurniawan dan Wahyu di Hamisi di posisi tengah sebagai double pivot pada Laga vs Bayangkara